Halo, Kau Cia. Selamat datang di acara webinar series Three Big Study Abroad with Scholarship. Senang sekali saya Lala, mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia, akan memandu acara kita pada kesempatan kali ini. Dan pada hari ini, kita akan bahas tentang beasiswa DAAD. Jadi, beasiswa DAAD atau German Academic Exchange Service adalah program beasiswa penuh untuk kuliah S2 dan S3 di Jerman. Saya juga ingin berterima kasih kepada pembicaraan kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Kak Olivia Jane Sofaswa, yang sudah hadir dan akan berbagi pengalamannya, ilmunya, pengetahulannya bersama kita semua ini. Dan sebelum kita mulai, kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya Coach Potato itu, karena bisa saja teman-teman belum tahu atau masih asing dengan Coach Potato itu. Jadi, Coach Potato ini adalah sebuah social enterprise untuk pemberdayakan generasi muda Indonesia untuk berfokus menyediakan Capacity Building Program untuk mendapatkan global experience. Nah, kegiatan kita ini berupa coaching, mentoring, workshop, seputar beasiswa ke luar negeri, pendidikan, self-development, dan masih banyak lagi. Jadi, bagian dari perubahan yang kami lakukan untuk menjadikan individu-individu yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang sudah join di webinar kali ini, boleh dibikin untuk Instagram Story dengan template yang semenarik dan sekreatif mungkin. Karena tiga orang dari teman-teman yang punya Instagram Story termenarik dan terkreatif, teman-teman akan dapat voucher membership sebesar Rp50.000 dari kami. Ya, akan kami kirimkan langsung ke email teman-teman ini. Dan juga jangan lupa yang paling penting untuk tag Instagram account kita di atcoachpotato.id. Nah, langsung aja, karena teman-teman katanya kalau tak kenal maka tak sayang nih. Makanya kita cari tahu dulu nih soal pembicara kita pada pagi hari ini. Pembicara kita yang luar biasa adalah ke Olivia Jane Supaswa. Jadi, ke Olivia ini mengambil S1 untuk jurusan Sastra Jerman di Universitas Pajajaran. Nah, Kak Olivia juga attending student pada jurusan Ilmu Politik Asia di Universitas Heidenberg. Dan, Kak Olivia ini sejak 2009 bekerja di BAAD Indonesia untuk promosi studi dan penelitian di Jerman. Wah, keren banget ya teman-teman. Setelah tahu tentang Kak Olivia ini, pasti teman-teman udah kayak kapan nih sharing sama Kak Olivia nih? Nah, langsung saja ya kita sapa Kak Olivia-nya. Halo Kak Olivia, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Teman-teman di sini bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Ya, bisa Kak. Oke, jelas ya? Nggak keresek-keresek ya? Sudah jelas. Kabar baik Kak Rini? Luar biasa baik. Lala gimana? Sehat? Sehat juga Kak Alhamdulillah. Sudah siap Kak? Siap banget nih, bahkan saya sangat semangat untuk menginformasikan tentang studi di Jerman kepada teman-teman di sini semua. Wah, teman-teman juga semangat ya. Tanpa buang-buang waktu nih, kita langsung sambut saja. Kak Olivia, silahkan Kak. Ya, terima kasih Lala dari Coach Poteto dan juga teman-teman di Coach Poteto yang berkenan mengundang di AAD pada acara pada hari ini. Ya, sebelum saya share screen ya, saya mungkin ingin mengetahui nih teman-teman di sini ingin kuliah ke Jerman untuk jenjang S2 atau S3 atau di sini mau S1 lagi gitu. Bisa mungkin ketik di kolom chat, jadi saya bisa tahu. Tulis saja mungkin S2, apa ya? S2, S2, S2 Kak, ya. Oke, S2 ya. Ya, kebanyakan S2 ya di sini ya. Jadi, nanti saya bisa berfokus presentasinya untuk S2 gitu ya. Oke, S2. Ini kayaknya S2 semua nih. Wih, oke. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apakah memang teman-teman di sini sudah lulus S1 atau sedang menjalani perkuliahan S1? Kalau sudah lulus, ya tulis saja lulus S1 atau mahasiswa S1. Silahkan ditulis, oh sedang, oke, mahasiswa. Cuma satu sedang. Oh, lulus S1 ada juga sedang. Barusan lulus. Wah, selamat ya yang barusan lulus mahasiswa semester terakhir. Ya, tetap semangat ya untuk nanti skripsinya ya. Lulus S1. Oke, ya. Ya, terima kasih teman-teman untuk partisipasi awalnya. Saya langsung saja, saya coba share screen sebentar ya. Wah, ada yang sudah lulus S1 tujuh tahun yang lalu. Sekarang masih berminat ya untuk studi lanjut S2. Mantap nih. Apakah teman-teman sudah melihat, sudah bisa melihat presentasi saya di layar? Sudah, Kak. Sudah ya, tapi masih ini ya, dalam bentuk PowerPoint ya, atau sudah besar sekarang? PowerPoint, Kak, belum di slideshow. Sekarang sudah di slideshow? Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Oke, ya. Di saya juga sudah. Oke. Ya, langsung saja perkenalkan kembali nama saya Olivia Jensopakua. Terima kasih, Lala, untuk introduksinya ya tadi di awal. Saya merupakan staff BDA di Jakarta. Untuk kesempatan pagi hari ini, saya menginformasikan tentang studi di Jerman dan program beasiswa di AAD. Sebelumnya, atas nama pimpinan dan juga seluruh rekan saya yang ada di AAD, kami berterima kasih untuk Coach Potato yang sudah mengundang kami. Tertera pada layar, di sini ada studi di Jerman dan juga di AAD Schoolers Program. Apa sih bedanya? Kalau studi di Jerman itu memang dengan biaya sendiri. Kalau di AAD Schoolers Program, memang program beasiswa di AAD. Kenapa saya akan menginformasikan sedikit tentang studi di Jerman? Karena mungkin saja ada program beasiswa di AAD yang tidak linier dengan bidang teman-teman. Tetapi jangan khawatir, karena untuk studi di Jerman pun juga biayanya sangat terjangkau. Seperti itu ya. Sedikit saya ingin memperkenalkan di AAD tempat saya bekerja. Ini bilannya di AAD ya. Jadi ada yang bilang ke kita, da'at atau mungkin ke Inggris-inggrisan. AAD gitu ya, dibacanya A-nya panjang, da'at gitu. Saya dengarnya sih, da'at kayak kematian tuh. Jadi D-A-A-D. Dalam kepanjangan dalam bahasa Indonesia-nya, Dinas Pertukaran Akademis Jerman. Kami merupakan organisasi mandiri yang memiliki anggota itu lebih dari 200 perburuan tinggi dan badan kemahasiswaan yang ada di Jerman. Nah, kalau teman-teman lihat nih, pada gambar di layar, ini merupakan gambar kantor pusat kami di Jerman. Jadi salah satu gedung di kantor pusat kami yang berada di Bonn. Kantor D-A-A-D Jakarta sendiri ya, merupakan salah satu kantor perwakilan luar negeri dari 18 kantor perwakilan luar negeri dan juga 50 pusat informasi yang tersebar di seluruh dunia. Nah, tahun lalu, D-A-A-D melalui D-A-A-D Jakarta, kami memberikan bantuan beasiswa dan bantuan dana untuk melakukan studi S2 dan juga penelitian S3 dan juga postdoc, juga bantuan dana untuk kunjungan singkat ya, untuk mahasiswa S1 dan juga S2 ke Jerman, itu bagi 400 orang Indonesia. Nah, kami berharap, ini angkanya memang agak turun ya, turun sekitar 100 lebih gitu. Kalau tahun 2019 itu 500-an, bahkan sampai 600. Ya, alasannya ada antara lain, karena memang kita tahu bahwa tahun lalu itu pandemi dan untuk keran visa ke Jerman itu memang agak dibatasi seperti itu ya. Tapi kita berharap bahwa tahun ini, bahkan tahun selanjutnya, teman-teman menjadi penerima beasiswa D-A-A-D atau minimal mengikuti kunjungan singkat yang disupport oleh D-A-A-D. Nah, tadi bidang kerja D-A-A-D itu di bidang pendidikan tinggi. Sedikit saya info tentang pendidikan tinggi di Jerman. Jadi, pendidikan tinggi di Jerman ini terbagi ke dalam dua bagian ya. Satu adalah memang gelar pendidikan tinggi Jerman yang asli gitu, kita sebutnya gelar tradisionalnya Jerman ya. Sementara di awal tahun 2000-an ini ada namanya internasionalisasi pendidikan tinggi di kawasan Eropa. Atau kita hasilnya adalah international degree gitu untuk Jerman. Nah, gelar tradisional Jerman ya, sebelum adanya internasionalisasi ini, di bidang pendidikan tinggi ada dua tahap. Pertama itu setelah lulus SMA, teman-teman bisa lanjut ke diplom atau magister. Ya, ini S2, S3, S1 dan S2 dijadikan satu, jadi kompak gitu ya. Kalau diplom itu untuk IPA dan IPS, dan IPS dalam arti di sini adalah ekonomi. Sementara untuk magister, sosial ya, ilmu sosial dan juga ilmu humaniora ya. Seni, musik, film gitu ya, komunikasi masuknya di magister ini. Setelah lulus dari diplom dan magister, bisa lanjut lagi ke promosion. Nah, atau S3. Nah, untuk jurusan atau bidang kedokteran ya, jurusan kedokteran gigi, hewan, kemudian kedokteran umum, farmasi, kemudian mau jadi guru, dulunya ini sampai sekarang pun juga ya, teman-teman harus mengambil stat examen atau stat examination. Jadi di Jerman tidak ada bachelor of medicine, tidak ada, atau seperti di Indonesia, esket tidak ada ya. Jadi langsung awal kuliah, pre-klinis, klinis, baru nanti medical doctor atau dokter umum. Nah, setelah internasionalisasi, ini dibagi ke dalam tiga tahap, sama seperti di Indonesia atau di negara-negara yang lainnya ya. Dari mulai bachelor, master, dan juga PhD. Bachelor di Jerman, 3-4 tahun, teman-teman nanti bisa mendapatkan kredit 180-240 ECTS. Nah, ini kredit, banyaknya kredit, ini bergantung pada durasi kuliah yang teman-teman ambil, jadi program kuliahnya gitu, durasi kuliahnya. Sementara kalau master di Jerman, ini durasinya 1-2 tahun. Memang lebih banyak sih yang ditawarkan 1,5 tahun-2 tahun ya. Untuk master, teman-teman bisa mendapatkan kreditnya, ini sebesar 60-120 ECTS. ECTS, singkatan dari European Credit Transfer System. Jadi, bobot perkuliahan atau SKS-nya gitu ya, antara Jerman atau negara yang lainnya, Belanda, Perancis, ini sudah sama. Jadi, sudah disetarakan di kawasan Eropa. Untuk mengambil bachelor, master, PhD gitu ya, kemudian diplom dan magister, teman-teman harus berkuliah di salah satu dari perguruan tinggi. Entah ini perguruan tinggi namanya universitas, atau perguruan tinggi yang namanya universitas terapan. Bedanya adalah, kalau universitas itu lebih ke arah metodologi penelitian, sementara universitas terapan ya lebih ke arahnya praktek. Untuk tugas akhir, kalau di universitas terapan, memang lebih ke arah laporan magang seperti itu ya. Sementara kalau misalnya di universitas, lebih ke arah tugas akhirnya berdasarkan penelitian. Nah, untuk mencari program studi di Jerman, dan perguruan tingginya, teman-teman silahkan masuk ke www.study-in-jermany.de. Di sini saya ambil contohnya adalah, saya ingin ke Jerman untuk jinjang master, kemudian jurusannya adalah teknik elektro. Pada kolom migri saya pilih master, kemudian pada kolom course of study saya ketik electrical engineering. Dan hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Untuk program studi elektro sendiri di Jerman, dengan bahasa pengantarnya, bahasa Inggris bisa dilihat ada kotak yang merah, menandakan jurusan, kemudian jinjangnya apa, dan juga bahasa pengantarnya apa. Nah, ini kotak merah yang saya kotaki merah. Ini ada sekitar 15 jurusan yang disediakan di Jerman, untuk program studi teknik elektro. Yang ada saya kotaki ini warna kuning, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa untuk jinjang master, kemudian juga bahasanya Inggris, ternyata tidak berbiaya perkuliahan. Dan mereka itu buka pendaftaran untuk mahasiswa baru itu setahun ada dua kali, summer semester dan winter semester. Nah, di sini juga saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman, memang untuk master teknik elektro yang murni seperti ini, tidak ditawarkan dalam program beasiswa di AAD. Nanti kita akan lihat ya untuk slide selanjutnya. Tapi teman-teman, seperti tadi saya bilang, jangan khawatir memang ini tidak ada biaya perkuliahan, cuma memang ada biaya hidup ya. Jadi, teman-teman harus mungkin beasiswanya masih dari papa mama bank, atau beasiswa dari bank pribadi gitu ya, tabungan pribadi gitu. Oke, bagaimana cara untuk mendaftar? Kalau di Jerman itu ada dua, melalui Uni Assist dan juga langsung ke perguruan tingginya. Nah, ini tidak bisa dipilih, mekanisme pendaftaran ini hanya bisa ditentukan oleh perguruan tingginya sendiri. Kita dapat mencari tahu lewat website dari perguruan tinggi, seperti itu. Nah, tahun akademik di Jerman itu ada dua, winter semester dan juga summer semester. Di mana winter semester, perkuliahan itu dimulai September-Oktober, dan durasi aplikasi itu, masa pendaftaran itu antara Juni sampai 15 Juli. Sementara, kalau summer semester, di mana perkuliahan kira-kira dimulai bulan Maret ataupun April, ya, masa untuk kita mendaftar atau melamar program studi itu kira-kira di Desember sampai maksimal 15 Januari. Nah, terkait dengan biaya pendidikan ini, teman-teman, ya, memang ada tiga komponen biaya pendidikan yang harus dipersiapkan mahasiswa ke Jerman. Pertama adalah biaya studi, ya, ini tidak semua negara bagian, ya, memperlakukan biaya studi. Dari 16 negara bagian atau provinsi di Jerman, memang hanya satu negara bagian yang memperlakukan biaya studi untuk mahasiswa asing. Jenjangnya untuk jenjang S1 dan juga S2. Biaya studinya sebesar 1.500 euro per semester. Sementara untuk ada lagi namanya biaya kontribusi atau semester contribution, kita sebutnya, biasanya disebut biaya administrasi per semester. Ini besarannya dari mulai 250 sampai 500 euro per semester. Kalau memang besarannya sudah sangat tinggi, ini sampai mungkin 300 sampai 400, ya, ini pasti mencakup semester tiket. Jadi, abonemen transportasi per semester, ya. Jadi, nanti dengan semester tiket ini, teman-teman bisa menggunakan moda transportasi di salah satu region atau bahkan untuk satu negara bagian, gitu, atau satu provinsi, gitu. Kemudian, biaya yang ketiga adalah biaya hidup. Pemerintah Jerman menetapkan biaya hidup per bulannya, 861 euro atau pertahunnya itu 10.332 euro. Nah, kalau 861 euro kita kalikan dengan kursnya, saya ambilnya 17.000, ini bisa mencapai 13 juta sampai 14 juta per bulan, ya. Mungkin agak sedikit mahal, tetapi kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa, Eropa, khususnya Eropa Barat, ya, kayak Belanda, gitu, Perancis, Jerman ini masih cenderung lebih murah daripada, lebih terjangkau lah seperti itu, ya. Tapi kalau untuk negara-negara di Eropa Timur, ya, mungkin agak sedikit lebih mahal, ya, gitu. Tapi kalau untuk negara-negara Skandinavia, gitu ya, Jerman masih terhitung lebih terjangkau. Nah, kita masuk kepada program Biasiswa DAAD. Sebelum masuk lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan salah empat dari banyaknya alumni DAAD yang ada di seluruh dunia. Nah, dua foto dari kiri, ini merupakan 2 dari 18 orang alumni DAAD yang juga penerima Nobel, ya. Ini ada Olga Tokarczuk dan juga Mario Vargas Losa, gitu ya. Mereka baru-baru ini menerima Nobel di bidang literatur. Nah, sementara kalau dua foto dari kanan, ya, kita mengenal bahwa inilah Presiden ketiga dari Republik Indonesia, Profesor Dr. DJ Habibie, dan juga artis, aktor kita, yakni Sofansovian. Mereka berdua merupakan alumni penerima Biasiswa DAAD. Dan kami berharap nantinya teman-teman yang ada di sini, nih, kita ada, termasuk saya, 43, mungkin juga 42, ya, hanya Lala dan juga teman-teman, nantinya bisa menjadi penerima Biasiswa DAAD untuk 2 tahun atau 3 tahun ke depannya, ya, siapa tahu, ya. Nah, cara mencari program Biasiswa DAAD, informasinya bisa ditemukan di www.daad.id. Saya langsung screenshot saja, kita tidak masuk ke, apa namanya, ke websitenya langsung, ya, kalau ada waktu mungkin kita bisa langsung-langsung, gitu, ya. Ini masuk ke website www.daad.id, kemudian dari sana kita pilih Find Funding, langkah kedua, kemudian langkah ketiga adalah kita pilih DAAD Scholarships for Indonesia, ya. Nah, beginilah tampilan dari laman DAAD Scholarships for Indonesia. Teman-teman bisa dilihat sendiri, ada Biasiswa yang sekarang sedang buka, yakni Biasiswa S2-S3 dan juga S2-PPGG. Kalau S2-S3 itu ekos, ya, Biasiswa untuk memang para profesional. Kalau teman-teman lihat sendiri, ada kotak warna merah, itu kan for undergraduates dan for graduates, ya. Jadi, memang program Biasiswa kita ini dibedakan menurut kategori pelamarnya, ya. Nah, untuk undergraduate di sini, ini mahasiswa S1, cuman memang programnya bukan untuk meraih gelar, bukan untuk meraih gelar S1 di Jerman, tetapi hanya berupa kunjungan singkat ataupun juga semester musim panas di Jerman. Sementara kalau S2-S3 ini memang untuk meraih gelar penuh di Jerman, S2 dan S3 di Jerman. Saya informasikan yang pertama adalah Biasiswa University Summer Course offered in Germany, ya, untuk mahasiswa asing. Ya, dari nama programnya, kita bisa mengetahui bahwa kegiatannya adalah perkuliahan musim panas, ya. Yang pasti bukan perkuliahan musim panas sepanjang satu semester di musim panas, itu tidak, tapi memang ini adalah perkuliahan istilahnya kalau kita bilangnya semester pendek, gitu ya, tetapi yang adanya di musim panas. Berlangsungnya kira-kira di bulan Juni sampai juga bulan Agustus, ya. Dari mulai 4 minggu sampai 6 mingguan. Nah, ini terbuka untuk mahasiswa S1 mulai dari semester 5 yang sudah eligible, ya, untuk mendaftar dan juga menerima semester 5, ya, dan juga mahasiswa master. Kalau mahasiswa master bisa dimulai dari semester pertama, ya. Programnya nanti teman-teman bisa lihat, masuk saja di website dari daad.id tadi, kemudian di sini sudah langsung ada, ya, jadi nanti teman-teman tinggal mengklik saja. Ada berbagai macam bidang, baik dalam bidang sastra Jerman, komunikasi, sampai juga teknik juga ada, sosial, ekonomi juga ada. Hanya di sini, semester musim panas ini, bahasa pengantarnya adalah bahasa Jerman, teman-teman. Jadi, teman-teman harus sudah memiliki kemampuan bahasa Jerman minimal B1, seperti itu. Ya, ini merupakan beasiswa yang semester pendek ini, semester pendek musim panas ini merupakan beasiswa yang penuh, ya. Untuk lebih jelasnya, ada rekan saya, bisa di screenshot, bisa di email, atau enggak, masuk dulu ke website-nya, nanti bisa teman-teman lihat, ya, program studi apa saja yang lebih detail lagi. Yang kedua adalah study visit untuk four groups of foreign students. Dari namanya, kita bisa mengirang-irani bahwa beasiswa ini, atau bantuan dana ini, diperuntukkan untuk kegiatan kunjungan studi ke Jerman bagi sekelompok mahasiswa asing, ya. Nah, di sini ada kelompok mahasiswa, berarti satu kelompok ini ada terdiri dari beberapa mahasiswa, ya. Nah, kalau di sini, kita menerima satu kelompok minimal 10 orang, 10 orang sampai 15 orang maksimalnya, mahasiswa. Di mana, satu kelompok ini harus didampingi oleh dosen pembimbing, gitu ya, dosen pembimbing grup, gitu ya, dosen pembimbing kelompok, gitu ya. Nah, yang bisa mendaftar kegiatan ini adalah memang si dosen tadi, ya. Ini terbuka bagi mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2, silakan. Nah, kunjungannya adalah selama 7 sampai 12 hari di Jerman. Ini termasuk juga waktu pergian, ya, waktu transportasi, ya, waktu terbang, gitu ya, dari Indonesia ke Jerman, seperti itu. Ya, kegiatannya adalah teman-teman harus mengunjungi minimal 2 perguruan tinggi yang ada di Jerman. Kemudian setelah itu teman-teman bisa mengunjungi mungkin pusat penelitian, atau juga perusahaan, atau juga museum, ya, yang terkait dengan tema yang teman-teman usung. Jadi, di sini, tema dari kunjungan ini ditentukan oleh teman-teman sendiri. Jadi, kami nanti di Jerman, ya, melalui portal DAAD, kami menerima itinerary atau rencana kunjungan. Dengan tema apa, kemudian mau berkunjung kemana-mana saja, kemudian nanti ada schedule-nya, seperti itu, ya. Nah, pendaftaran kita buka setahun itu 3 kali, dari mulai Februari, Mei, dari di bulan Februari, kemudian di bulan Mei, dan di bulan November. Jadi, ini merupakan program beasiswa reguler ditawarkan setiap tahun. Jadi, monggo teman-teman manfaatkan kesempatan ini, selagi teman-teman masih menjadi mahasiswa, ya. Sama, ini juga beasiswanya merupakan beasiswa, bantuan kunjungan ini bersifat penuh, gitu, ya, yang meliputi biaya transportasi, kemudian biaya kunjungan nanti di sana. Yang kedua adalah, kita masuk ke program beasiswa penuh. Ini program beasiswa master, dan juga program beasiswa dokter. Beberapa program di sini adalah program dokter. Kira-kira ada 2 atau 3, ya, untuk jenjang dokter. Selebihnya adalah untuk jenjang master. Nama programnya adalah Scholarship for Development Related Postgraduate Courses. ini ditawarkan untuk lulusan S1 dengan pengalaman kerja 2 tahun setelah menyelesaikan S1. Alasannya, kenapa kami meminta pengalaman kerja 2 tahun? Karena memang target grup dari program beasiswa ini adalah para profesional, gitu. Ya, jurusan dan juga perguruan tingginya sudah ditentukan, dan ada dalam daftar seperti di sini, ya, nanti kita akan ke sana. Nah, program beasiswa ini merupakan beasiswa penuh dari mulai biaya transportasi internasional, biaya hidup, asuransi, gitu ya, dan juga tunjangan untuk belajar, ya. Durasinya 1-2 tahun bergantung pada durasi program studi yang teman-teman pilih, ya. Saat ini kita sedang buka, eh, maaf, ini, sorry, ini, oh, sorry, ya, EPOS. Saya agak, maaf ya teman-teman, tadi PPGG, sekarang EPOS yang tadi, ya, gitu ya. Durasinya 1-3 tahun di sini, kenapa 1-3 tahun? Karena 3 tahun ini untuk program doktor, sebenarnya. Ya, biasanya masternya 1-2 tahun, ya. Sekarang sedang buka, ya, jurusannya seperti yang terlihat pada layar, ya, di sini. Ini hanya saya screenshot sedikit, ya, ada sekitar 40-an jurusan, ya. Bidangnya pun bisa teman-teman lihat dari mulai kerjasama ekonomi, ekonomi sendiri, teknik, kemudian matematik, ada juga kesehatan, ada juga di bidang sosial, gitu, ya. Jadi, nanti bisa dilihat, ya. Di kolom pertama merupakan nama program studinya, kemudian kolom kedua institusinya, kolom ketiga merupakan bahasa pengantarnya. Di sini teman-teman lihat bahasa Inggris semuanya. Jadi, jangan takut, ya, sudah hampir 90 persen, ini program beasiswa EPOS ditawarkan dalam bahasa Inggris. Nah, kolom ketiga adalah detail atau gelar yang nanti teman-teman akan dapatkan setelah studi. Kolom keempat merupakan durasi studinya. Nah, kolom kelima dan keenam, ini ada dua kolom yang berbeda. Kalau teman-teman mau mendaftar melalui beasiswa DAAD, berarti daftarnya di kolom yang keenam. Kalau mau biaya sendiri, kolom yang ketujuh, ya. Bedanya adalah kalau dengan beasiswa DAAD, teman-teman harus melampirkan formulir pendaftaran beasiswa DAAD. Itu sih yang jadi pembeda yang utama seperti itu, ya. Nah, aplikasi dikirim ke langsung ke perguruan tingginya, tidak ke DAAD, ya. Jadi, langsung ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Di sini teman-teman boleh memilih sampai tiga program perguruan tinggi, ya. Aplikasi jangan dikirim ke DAAD, ya, teman-teman. Nah, untuk adakah persyaratan umur, ya. Kita tidak memiliki batasan usia, tetapi ada batasan usia untuk ijasa. Jadi, beruntungnya, ya, sekarang EPO sedang buka, ya, tahun 2021, ya, usia ijasa lulusan S1 yang paling lama kita terima adalah di tahun 2015, ya. Ya, jadi jedanya itu antara lulusan S1 dan pendaftaran beasiswa tidak boleh lebih dari enam tahun. Nah, lulusan S1 tahun 2014 ke bawah, ya, 2013, 2012, dan seterusnya, itu sayangnya sudah tidak eligible lagi untuk mendaftar, gitu, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah EPOS, atau kita sebutnya Public Policy, sorry, bukan EPOS, tapi PPGG, Public Policy and Good Governance, atau nama program beasiswanya Helmut Schmidt Programs, gitu, yang nama yang lain dari program beasiswa ini. Ini kami peruntukan untuk lulusan S1 dari bidang ilmu sosial, kemudian juga ilmu hukum, ilmu politik, dan juga ilmu ekonomi, ya. Nah, jurusan dan perguruan tingginya sudah ditetapkan, ada juga dalam daftar, dalam program beasiswa PPGG ini, memang hanya delapan jurusan saja yang kami tawarkan, seperti itu. Sama seperti EPOS, ya, program beasiswanya merupakan program beasiswa penuh, jadi semuanya ditanggung oleh DAAD, durasinya 1 sampai 2 tahun, hanya kalau memang di program beasiswa PPGG ini, first graduate dipersilahkan untuk melamar, ya. Nah, inilah rangkuman dari program beasiswa EPOS, PPGG, maaf, yang sekarang sedang dibuka, ya. Pendaftaran itu mulai 1 Juni sampai 31 Juli, teman-teman. Jadi, sekarang sedang dibuka, bisa dilihat, ya, bahasa pengantarnya kebanyakan bahasa Inggris, kemudian juga di sini first graduate juga bisa mendaftar, monggo, gitu. Dan beberapa program studi bisa untuk first graduate, ataupun untuk yang sudah punya pengalaman kerja, gitu, ya. Jadi, teman-teman boleh memilih maksimal 2 program studi terkait dengan program beasiswa PPGG. Di sini, kita juga menawarkan beasiswa S3 untuk lulusan S2 dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun setelah menyelesaikan S1. Sama seperti program beasiswa yang lainnya, Bek Epos maupun PPGG untuk beasiswa S3 ini tidak ada batasan usia, tetapi ada batasan usia ijasa. Jadi, saat tahun kelulusan dari pendidikan formal sebelumnya dengan saat kita mendaftar beasiswa, ya, itu tidak boleh lebih dari 6 tahun. Kalau teman-teman ingin mendaftar beasiswa S3 DAAD, ini kabar baiknya adalah kita menerima lamaran aplikasi untuk semua bidang jurusan, baik itu untuk kesehatan, ataupun itu sasraya Jerman, gitu ya, ataupun untuk teknik, kita terima semuanya. Dokumen yang paling penting adalah teman-teman harus sudah mendapatkan kontak profesor di Jerman, dan juga research proposalnya sudah disetujui, dan juga time rencana penelitian juga sudah disetujui, seperti itu. Nah, agak berbeda dengan yang program beasiswa S2, ya, kalau di sini kan teman-teman harus sudah mendapatkan persetujuan dari profesor, ya, kalau di program beasiswa S2, teman-teman tidak perlu mendapatkan LOE. Jadi, kalau untuk program beasiswa S2, itu kita mendaftar program beasiswa, dan juga kita mendaftar perguruan tingginya, itu dilakukan pada saat yang bersamaan. Balik lagi ke program beasiswa S3, ya, sama seperti S2, kita juga memberikan beasiswa penuh, ya, dari mulai biaya hidup, biaya studi, biaya perjalanan, sampai di sini ada juga yang biaya kursus bahasa Jerman di Jerman. Kalau S3 ini wajib kursus bahasa Jerman di Jerman, kalau S2 ada yang ditawarkan, ada yang tidak. Jadi, tergantung pada jurusannya, seperti itu, ya. Maksimal durasi untuk funding DAAD untuk S3, ini 3 sampai 4 tahun. Ya, program beasiswa S3 belum dibuka, ya, mungkin dibukanya bulan depan, bulan Juli, sampai biasanya sih rata-rata deadline-nya adalah di 15 Oktober, atau 20 Oktober. Ya, dari beasiswa S2 dan S3, ya, untuk meraih gelar, ya, ini kita menawarkan beasiswa yang penuh, dari mulai biaya hidup, kemudian tunjangan untuk studi dan juga penelitian, ya, dan biaya perjalanan internasional, terbang ke Jerman, ya, dan terbang dari Jerman ke Indonesia, ya, di awal dan juga di akhir. Kalau misalnya teman-teman ingin di tengah-tengah studi atau di tengah-tengah penelitian ingin pulang ke Jerman karena berahari raya, ya, itu dengan biaya sendiri, ya. Asuransi kesehatan, gitu, dan juga ada tunjangan untuk keluarga, ya, boleh membawa pasangannya hanya satu, ya, boleh membawa satu istri ataupun satu suami, kalau lebih daripada itu harus dipilih salah satunya, gitu. Nah, kalau anak boleh nih teman-teman bawa, gitu, ya, satu, dua, gitu, ya, boleh. Kalau pasangan hanya satu aja. Kita juga ada untuk teman-teman yang mungkin tinggal di kota-kota mahal, contohnya Munchen, Hamburg, Frankfurt, ini diperbolehkan untuk memohon lagi bantuan dana untuk sewa tempat tinggal, seperti itu, ya. Inilah website yang bisa teman-teman manfaatkan. Silahkan di screenshot, gitu, ya. Nah, kalau teman-teman di sini pengen juga ke Jerman tetapi enggak mau untuk studi lanjut ataupun enggak mau untuk studi lanjut tapi nanti, tapi saat ini ingin internship, gitu, ya, di Jerman, gitu, ini ada website-nya, bisa masuk website.d.de garis miring internship, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf atau kekurangan kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Saya akan sangat berterima kasih untuk pertanyaan yang nanti akan saya dapatkan dari teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Lala, selaku moderator, terima kasih. Terima kasih, Kak Olivia. Wah, penjelasannya jelas banget, ya, teman-teman. Dan juga runtut, nih. Tapi, teman-teman, saya yakin, nih, tapi teman-teman ada pertanyaan, nih, yang mau ditanyakan ke Kak Olivia sedetal-detalnya. Nah, buat teman-teman yang sudah punya pertanyaan, langsung saja dikirin di chatbox dan nanti akan saya bacakan beberapa untuk ditanyakan ke Kak Olivia. Nah, sebelum kita ke Q&A session, nih, karena Kak Olivia kan udah presentasi panjang lebar, ya. Pasti capek, nih. Biarkan dulu Kak Olivia istirahat, minum dulu. Nah, kita ada video buat teman-teman, nih, buat mengenal lagi apa sih Coach Potato sambil menunggu Kak Olivia untuk istirahat. Nah, ini dia videonya. Halo semuanya. Selamat datang di Coach Potato Indonesia. Kalau kalian menonton video ini, berarti kalian sedang berada di salah satu event kita dari CoachPotado.id. Nah, kenalkan, saya adalah Ria, ketua dari Coach Potato. Apa sih Coach Potato itu? Jadi, Coach Potato itu adalah sebuah social enterprise yang berfokus kepada pemberdayaan generasi muda Indonesia melalui capacity building program terkhusus untuk anak muda yang ingin mendapatkan global experience. Melalui apa? Coaching, mentoring, dan workshop. Nah, event kita yang terdekat, itu adalah online scholarship coaching batch kelima. Nah, jadi, untuk kalian semua yang tertarik untuk ingin mendapatkan global experience, silakan be part of us. Silakan bergabung di program kami, karena program coaching dan pelatihan kami ini sudah berhasil membantu teman-teman yang ingin dapat global experience mendapatkan beasiswa, yaitu beasiswa Erasmus Plus ke Eropa, Shepening ke Inggris, LPDP ke Australia, Wiserly ke Amerika, dan berbagai macam beasiswa lainnya. Nah, kami sangat mengajak dan mengundang teman-teman untuk bergabung bersama kami dan menyusul teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan global experience di luar negeri. Oke, apa sih programnya OSC Batch 5 itu? Yuk, kita simak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang online scholarship coaching batch kelima. Apa sih online scholarship coaching itu? Atau yang biasa disingkat dengan OSC? Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut nih, kita cari tahu dulu ya, apa sih yang menjadi alasan kenapa aplikasi beasiswa kamu itu ditolak? Nah, beberapa di antaranya adalah tujuan yang tidak jelas, juga pilihan yang tidak relevan, persiapan yang dadakan, kayak ngoreng tahu bulat, dan tidak ada yang mem-proof read aplikasi kamu. Nah, jadi OSC akan membantu kamu mempersiapkan diri dalam program pemimbingan untuk mendaftar beasiswa. Jadi dalam program ini, kamu akan di-mage dengan seorang mentor yang memiliki kesamaan tujuan, pengalaman hidup, dan juga nilai-nilai yang kalian tegak. Program ini lebih dari sekedar persiapan beasiswa. Ini tentang self-transformation, character building, dan capacity building. Bahkan, lebih dari itu, ini tentang shaping your life goal. Karena kamu akan banyak berdiskusi dengan mentor dan teman-teman yang memiliki impian yang sama ya. Jadi kamu mungkin akan lebih banyak ide dan insight terkait goal yang ingin kamu capai dalam hidup kamu. Kita sudah pernah melakukan program ini. Program ini sudah berjalan selama 4 batch, dan saat ini, congratulations untuk kalian semua, karena kita sedang membuka batch kelima. Nah, apakah kalian akan menjadi bagian dari program ini? Silahkan kalian yang jawab. Nah, jadi, Online Scholarship Coaching batch kelima ini, itu akan berlangsung selama 6 minggu dari 3 Juli sampai 14 Agustus. Jadi kalau kalian ingin mendaftar, silahkan daftar di link ini, dan penutupan pendaftarannya adalah 30 Juni 2021. Apa sih yang akan kamu dapatkan selama program ini? yaitu ini, sebanyak ini, yes, sebanyak ini, akan ada initial meeting, personal branding, curriculum vitae, meet-term gathering, essay writing, reference letter, interview simulation, dan tentunya, variable meeting. Nah, bahkan, nggak hanya modul, materi, recordings, dan juga mentor yang akan membimbing kamu, kamu juga akan mendapatkan handbook yang bisa kamu bawa pulang. Nah, dan yang jadi highlight juga itu adalah personalized consultations, karena nanti kamu akan memiliki sesi konsultasi yang sangat kamu butuhkan dari mentor yang benar-benar sesuai dengan feedback yang kamu butuhkan dan aplikasi yang kamu persiapkan. Kemudian, ini adalah skema coachingnya. Kita punya dua kelas, yaitu regular class sama private class. Kalau regular class, itu akan ada satu mentor, yang membimbing tiga sampai lima menti. Sedangkan, di private class, itu satu mentor akan membimbing satu menti. Nah, itu silakan kalian bisa memilih sendiri. Kalian mau put regular class atau yang private class. Ini adalah successful menti yang pernah kita bimbing lewat online scholarship coaching. Kita ada over the LPDP, Erasmus+, Shavening, Wisely, dan juga Kemenristek Dikti. ini adalah beberapa lembaga yang pernah kerjasama bareng kita. Dan untuk kamu yang masih penasaran banget dan serius ingin mendapatkan beasiswa, kamu bisa apply dan menjadi bagian dari online scholarship coaching batch kelima. Nah, kalau kamu masih penasaran dan punya beberapa pertanyaan, kamu bisa email CoachPetero atau kamu juga bisa kontak kerisau atau kalian juga bisa hubungi kita via Instagram di at CoachPeteroID. Nah, untuk kamu yang serius pengen banget kuliah di luar negeri dengan beasiswa, jangan ragu lagi untuk hubungi kita karena kuotanya sangat terbatas jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini. Oke semuanya, terima kasih. Itu lah penjelasan dari saya. Semoga sukses dan sampai ketemu di OSC batch kelima. Bye! Selamat menikmati!